Halo guys selamat datang di sesi ROS hari ini, kali ini masalah yang akan dibahas bukan soal tentang art tapi lebih condong ke komentar dan provokasi seseorang. Di sini alu mau disclaimer dulu atau mengingatkan di sini akan ada pembahasan tentang hal-hal sensitif seperti politik, agama dan lain-lain mohon kebijakan penonton ya guys. Aku tegaskan sekali lagi mau kalian agama apapun di Indonesia ini tolonglah jadi pemeluk agama yang baik ya guys, jagalah persatuan dan kesatuan kita. Jangan saling provokasi dan merasa agamamu paling benar sendiri, hargailah kepercayaan yang lain ya kalau sampai Vio lihat ada yang bikin komen yang agama B sini kumpul saya tonjok kalian. BTW hari ini saya sudah bisa rekod suara jadi maaf kalau suara saya tak semerdu simbak Google ini ya dan mohon maaf kalau suara saya kek cicak kejepit pas ketawa. Oke duduk dan dengarkan saya. Oke jadi disini aku ketemu satu akun ini dari storynya si Nadia ya jadi manusia ini bernama Luna Cantu Ibut ya di akunnya terus dia ngomong kayak gini dia minta follow halo follow dong jangan follow ya ini sama. Dia tuh caper banget sampe copy gambar dari printers kayaknya aku nggak tau ya aku punya punya rasa. Mungkin ini Senna kalian inget video-video sebelumnya ya mungkin ini Senna karena dia merasa apa ya nggak tau sih feeling aku kan dia itu kan aku roasting dia bilang kayak mamah dari printers lah gitu-gitu. Apa mungkin dia merasa ya kita tidak tau apakah ini orang yang sama atau tidak. Dan dia mengikuti. Oke mengikuti akun-akun sebagai berikut. Dan lu tahu. Oke ini yang parah. Ini yang parahnya adalah dia hate comment. Pokoknya dia hate comment agak banyak banget. Dan disini dia so-so crítik anjir. Aduh. Aduh lucu banget anjir. Oke. Tadadadadadak aku baca dulu. Dia ngomong. Ini akun Kakaku jadi nggak boleh diposting. Jadi. Dia kan ngomong. Kalau art dia tuh. Aku bisa gambar lebih bagus dari kamu gitu kan. Dia ngomong gitu ke akunnya Nielnav gitu kan Ya enak, maaf salah baca Pokoknya dia komen ke akunin, dia ngomong Aku bisa gambar lebih bagus sama dari kamu gitu Terus kita nantang dong, kita tantang gitu Ngomongan nge-gombar kamu gitu kan Kita kayak, alah apalagi kamu juga, ini ulang dari pinterest kan Terus dia beralasan Ini, ini akun kakak aku gitu kan Jadi aku gak boleh posting Lock Terus Terus dia ngomong, emang kenapa? Gue kan aku ini dipake kakak gua Terus dia ngomong Dih, babi Dia ngomong lagi, apalagi lo babi ireng gitu kan Dia bilang, dih, ini puncak komedi ini sih Dih, minimalis, israel gitu kan Terus, padahal, ya seperti yang kalian tau ya Lagi panas-panas, dia bilang, bodo amat, gue kan katolik Disini Disini letak gobloknya dia Gobloknya dia Dia follow akun yang kayak gini Boleh aku katakan Ngapain Orang katolik follow ini Ya mungkin buat pengetahuan, I don't know Tapi Kalau beneran katolik Gak panggil follow ini Jadi sebetulnya tuh lucunya disini Dia tetep kayak pengen ngejatuhin Loh lucu banget anjir Aduh Terus dia ada lagi nih, ada komen Ada komen ngomong Si pemilik akun ngomong gini Pasti dia masih kosnya 3 SD gitu Eh, kelas 3 Sudah ngomong, eh, kok kamu tau sih? Tanda fuck Tentang aja Terus dia ngomong, apa sih bagong? Udah, aku tinggal di Belanda sekarang Jangan jelutin Belanda Jelutin Belanda coy Youtube Belanda Belanda Anak Ya Ya Kita tau ya Bocil Gini, gini, gini Ya bawa-bawa politik Ngomongnya minimal Israel Terus dia ngomong Biarin kan gue katolik Gini bang Gini bang Emang katolik bela Israel? Emang Kristen bela Israel? Enggak shy Enggak Beda Beda Salah Sampai ada yang ngomong gini Lo Lo punya agama Kata gue sih mending gak usah Gitu kata dia Malu-maluin Ya, serius ini malu-maluin Bener, gue malu-maluin banget Kayaknya nih orang Skip sekolah minggu Berapa tahun, berapa bulan kali ya Aduh Malu deh Katolik apaan lu Sumpah Tuhan Israel aja gak ngajarin Punya sifat kayak ini Terus dia ngomong lagi Gambar tangannya aneh Jelek Lalu kita bilang mah Jelekan tangan lu Katakan lu jelek banget Kayak begini Ya Gak punya agama Bojel kelas 3 Ketikanya udah gadis Adap Adapnya sama sekali Malu-maluin Tau gak Malu-maluin Sempul-sempul Dia bangga banget Dengan ngomong Aku Kok kamu tau Kelas 3 Emang Apa sih Apa sih Jujur Menurut aku Apa sih Asiknya Kalian bikin akun Kayak begini Terus nge-hite orang Terus jiba-jiba Bawa Bawa politik Bawa agama Tujuan itu tujuannya buat apa sih Seru ya Seru banget ya Seru kan Terus kamu bisa bikin akun sendiri Terus nge-hite orang Tujuan Hello Bang Bang-bang-bang Ini bang Di atas Dia ada tulisan Akun ini bertuliskan Ibis Pen X Finger User Age-nya 10 years old Untuk anak 10 tahun aja Ini gambar bagus loh Bagus loh ini Gue gak bercanda Gue gak melebih-lebihkan Emang bagus Jadi Lu aja ya Yang udah Kelas 3 itu umur berapa sih Bentar Satu Kelas Satu Enak tahun Enam Kamu ngehina orang Kelas 5 SD Tau gak Lu ngehina orang Kelas 5 SD Lu ngehina kakak Kelas Lu masih kelas 3 Emangnya Lu pikir-pikir sekarang Bocil sekarang kayaknya Eh titutnya gak ada sama sekali Anjir Di sini Aku mau ikut Throw this in your style Titutnya Punyanya si Ini Si Nainal Deadline-nya 13 judi Tapi Aku Agak cepetin aja Gak apa-apa Dan di sini Aku pengen lihat Jika si 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 Luna Cantik Dan imut Princess Dia mengakui dirinya Sebagai princess Oh my gosh Princess Gak tuh Mendingan kita tabok aja Senggak sih Ini bareng-bareng Bocah Kayak Dia ngomongin orang caper Tapi sendirinya caper Njir Ya udah Kita lihat aja Nanti kalau misalnya Si princess Luna ini Yang mulia kanjang Princess Luna ini Posting sesuatu ya Yang kata dia Akun kakaknya Tapi namanya Luna Nama dia Aku kalau jadi kakaknya Tak penting sih Kalian tak puang Kalau bisa nih anak Kayaknya nih anak Aku tanpa pimpin Aku gak tau Atau kakaknya sama-sama juga Kayak gini Aku rasa enggak sih Tapi kamu bohong banget sih Kalau kamu bilang ini Akun kakak kamu Tapi kamu namanya kayak begini Bionya kamu kayak gini Kecuali bio kamu lain Akun kamu lain Ya Bukan nama kamu Ya Kita masih percaya dong Bukan akun kamu Ini akun kakak kamu Tapi kalau kayak begini Siapa yang percaya Jadi Kalau kata aku mah Kalau mental kau Masih cetek Gak usah sok-sok nge-hate ya Gak ada karya juga Sosok-sok nge-hate Anjir Sekali lagi Semoga kalian semua Terhindar dari sifat-sifat Seperti ini Karena ini sangat Sangat bikin kita kesel Bikin kita kesel Tapi nak aku kayak The same time sih Tadi Selamat menyaksikan Karya saya Yang tak berarti Anjir Tak berarti Gak sih Aku gak pula Se-se-se Itu kok Aku gak se-se Gak sepung Udah Ya udah Intinya gitu aja Bye-bye Terima kasih telah men-simu Oh, way, yeah, yeah. Tomorrow.